Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bertemu kembali dengan Kelas Merger Dan Akusation Dan pada Kesempatan malam ini Kita akan masuk Meneruskan Kelas kita Dari minggu lalu di chapter 1 Dan hari ini saya akan langsung Jump ke chapter 4 Dikarenakan Di chapter 2 itu terkait Regulatory Dan corporate governance Ini lebih Kalau yang regulatory itu lebih kepada Regulatory di Amerika Dan kita juga Materi kita ada cukup banyak Ada 18 chapter Jadi saya akan Lebih fokus Di dalam Proses Dari Merger dan Akusation ini Oke Jadi saya pada hari ini akan cover Dua chapter rencananya Yaitu chapter 4 Dan Chapter 5 Yaitu terkait Business and Agusation plan Dan search through Closing activities Oke Jadi Di dalam Perkulauan malam ini Kita akan bicara Dari sisi Akan bicara Dari sisi The whole process Dari phase 1 Sampai dengan Phase 10 Di dalam Kegiatan Merger dan Akusation Chapter 4 Akan membahas Phase 1 dan 2 Yaitu Business plan Dan Akusation Sementara Di Phase 3 Sampai dengan Phase 10 Akan dibahas Di chapter 5 Yaitu Terkait Search through Closing activities Alright So Let's start The class So The Agusation Process So The Agusation Process Itu Terdiri Dari Dua Yaitu Pre Dan Pause Pre Agusation Process Yaitu Terdiri Dari Kita Di dalam Melakukan Kegiatan Merger Dan Agusation Ini Pertama Kita Harus Membuat Business plan Kemudian Membuat Agusation Plan Kemudian Membangun Membuat Melakukan Search Terhadap Potensial Candidates Untuk Companies Yang akan Kita Lakukan Merger Dan Acquisition Kemudian Kita Melakukan Screening Dari Dari Companies Yang kita Search Temukan Tersebut Kita Lakukan Screening Mana Yang Dengan Dengan Meningkatkan Kriteria Untuk Mana Lebih Suitable Untuk Kita Lakukan Akusisi Terhadap Mereka Kemudian Melakukan First Contact Dengan Target Companies Tersebut Dan Negosiasi Itu Merupakan Pre-Purchase Decision Dan Post Purchase Decision Setelah Negosiasi Itu Deal Maka Berlanjut Di dalam Integration Plan Closing Bagaimana Kita Melakukan Integrasi Dan Evaluasi 10 Proses Ini Dilakukan Sebelum Anda Melakukan Kegiatan Merger Dan Acquisition Jadi Anda Sudah Melakukan Plan Ahead Terhadap Pre-Purchase Dan Post-Purchase Di dalam Kita Akan Bahas Per Masing-masing Phase Dari Phase 1 Sampai Dengan Phase 10 Phase Pertama Yaitu Business Plan Di dalam Business Plan Business Plan Ini Kita Ingin Menentukan Kepada Industri Mana Kita Akan Melakukan Merger Dan Acquisition Acquisition Bisa Saja Dia Related Diversification Bisa Saja Dia Unrelated Diversification Yang Dimaksud Dengan Related Diversification Adalah Apabila Dia Itu Dia Sifatnya Dia Related Artinya Misalkan Masih Di dalam Satu Industri Itu Dia Masih Related Diversification Kalau Yang Unrelated Diversification Artinya Dia Sudah Tidak Di dalam Satu Industri Dia Sudah Di dalam Industri Yang Berbeda Contohnya Misalkan Antara Otomotif Misalkan Toyota Toyota Kemudian Dia Melakukan Merger Atau Joint Venture Salah Satu Bentuk Alternatif Dari merger Dan Akusnya Adalah Joint Venture Atau Dia Melakukan Bisnis Alliance Toyota Dengan Dehatsu Untuk Melakukan Membuat Project Avanza Dan Xenia Ini Disebut Dengan Related Diversification Jadi Related Diversification Jadi Dalam Kalau Dia Unrelated Dia Misalkan Toyota Dan Bank Universal Misalkan Dulu ada Namanya Bank Universal Sekarang Namanya Jadi Bank Apa Universal Itu Dulu Milik Astra Astra Internasional Yang Dia Fokus Kepada Manufaktur Kemudian Dia Melakukan Akusisi Kepada Bank Universal Menjadi Bank Permata Jadi Itu Disebut Dengan Unrelated Diversification Jadi Kita Mau Menentukan Industri Mana Yang Kita Mau Tuju So What Is Target Market Bisa Saja Yang Target Market Itu Adalah Yang Related Diversification Atau Juga Unrelated Diversification Anda Bisa Mengakuisisi Perbankan Anda Bisa Mengakuisisi Industri Yang Berbeda Dari Yang Anda Miliki Saat Ini Kemudian Di Dalam External Analitis Di Dalam Business Plan Tersebut Bagaimana Kita Mendefine Industri Mana Yang Kita Mau Pilih Itu Kita Melihat Kita Juga Di Dalam Business Plan Ini Melihat Apa External Dan Internal Analysis Kalau Ada yang Ditanyakan Langsung Saya Di Intercept Saja External Analysis Adalah Sesuatu Di luar Anda Punya Kontrol Ada Sesuatu Yang Di luar Kontrol Anda Antara Lain Contohnya Adalah Industry Trend Itu Di luar Kontrol Anda Kemudian Sorry External Analysis Itu Bisa Saja Dari Sisi Yang Pertama Dari Sisi Five Forces Ada Customer Itu Di luar Kontrol Anda Competitor Itu Di luar Kontrol Anda Potential Entrance Dari luar Masuk Ke Indonesia Itu Di luar Kontrol Anda Substitute Product Ya Produk Yang Substitusi Dari produk Yang Anda Buat Itu Di luar Kontrol Anda Supplier Di luar Kontrol Anda Jadi Ini Merupakan External Analysis Apa Saja Key Objektifnya Salah Satunya Adalah Industry Trend Nah Di dalam External Analysis Ini Ini Menjadi Opportunity Maupun Threat Jadi Kalau External Analysis Itu Ada Satu Yang General Environment Kemudian Competitor Apa Industry Environment Kalau Five Forces Itu Industry Environment Kalau General Environment Itu Apa Saja External Analysis Yang Mempengaruhi Kepada Bisnis Anda Yaitu Salah Satunya COVID-19 Kemarin Kita Bahas Dengan Bu Afiliani Macro Economics Yaitu Kondisi Makro Anda Sedang Resesi Apakah Sedang Resesi Apakah Anda Dalam Kondisi Perang Ada Perang Dagang Antara Amerika China Itu Termasuk Di General Environment Kemudian Ada Yang Disebut Dengan Pastel Ya Di Dalam External Analysis Disebut Dengan Pastel Yaitu Politics Economics Pastel Sorry Politics Economics T Technology S S Social Technology Terus Low Environment Environment Jadi Itu Merupakan General Environment Yaitu Teori Pastel Dan External Analysis Ada Lagi Yang Disebut Dengan Industry Environment Ada Di Dalam Five Forces Jadi Ini Merupakan Sesuatu Yang Diluar Kontrol Anda Nah Itu Disebut Dengan External Analysis So How Will This External Analysis Impact Your Business Dia Bisa Berimpak Kepada Bisnis Anda Baik Secara Positif Maupun Secara Negatif Dia Bisa Menjadi Positive External Ataupun Dia Bisa Memberikan Negative External Apabila Dia Menjadikan Dia Disebut Dengan Positive External Apabila Kondisi External Tersebut Memberikan Pengaruh Positif Kepada Anda Dia Menjadi Negative External Apabila Kondisi External Tersebut Memberikan Pengaruh Negatif Kepada Anda Company Anda Dengan COVID-19 Terpengaruh Secara Positif Atau Negatif Negatif Pak Oke Kira-kira Industri Mana Yang Terpengaruh Secara Positif Telekomunikasi Pak Apalagi Obat Obatan Farmasi Obat Obatan Genologi Apalagi Genologi Pak Zoom Minum Makanan Minuman Ya Terpengaruh Positif Pak Positif Pak Oke So Kemarin Kalau Anda Ikut Mengikuti Webinar Saya Dengan Ibu Aveliani Saya Sampaikan Itu Kemarin Apa Saja Yang Menjadi Industri Mana Saja Yang Mendapatkan Dampak Yang Mendapatkan Positif Externalities Dan Mana Saja Menjadi Negatif Externalities Ikut kemarin Ikut kemarin Seminar Saya Nggak Ya Sampai Jam Sampai 12 Pak Saya Oh Kenapa Belum Ikut Cuma Sampai Jam 12 Nggak Ikut Sesinya Pak Jerry Oke Saya Share Bagaimana Kondisi Externalities Itu Bagaimana Saya Menjelaskan Kemarin Itu Terkait Externalities Dan Apa Saja Yang Menjadi Industri Mana Saja Yang Terpengaruh Secara Positif Dan Industri Mana Saja Yang Terpengaruh Secara Negatif Sebentar Terpengaruh Oke Final Oke Oke Setelah Final Oke Ini dia Oke All right Muncul Muncul Layar saya Muncul Ada Pak Oke Jadi Saya Singkat Ya Nah Dari Jadi nanti Mungkin Anda Bisa Lihat Lagi Videonya Secara Lengkap Saya Menjelaskan Sekitar Setengah Jam Jadi Industri Yang Terpengaruh Secara Positif Itu Adalah Ini Penelitian Saya Bersama Salah satu Teman Anda Nurinda Mungkin Ada yang Kenal Jadi Dia Untuk Tesisnya Dia Membuat Penelitian Ini Jadi Yang Positively Impact Adalah Peralatan Dan Perlengkapan Kesehatan Yang Positively Impact Minuman Produk Perawatan Tubuh Media Pembiayaan Konsumen Jasa Investasi Asuransi Holding Investasi Operator Tadi Infrastruktur Transportasi Telekomunikasi Dan Utilitas Listrik Kalau Yang Negatif Impact Ada Pariwisata Departemen Store Retail Perangkat Jaringan Nah Ini Yang Terpengaruh Secara Negatif Jadi Nanti Saya Share Untuk Apa Penjelasan Saya Secara Lebih Lanjut Dan Kemudian Oh Ya Saya Juga Akan Singit Bahas Dan Ini Memberikan Nanti Kan Saya Bahas Di Besok Pertemuan Hari Kamis Terkait Potensial Merger Dan Acquisition Dari Hasil Dari Clustering Tersebut Jadi Kita Kita Bisa Melihat Mana Potensial Merger Dan Acquisition Antara Yang Positively Impact Yang Secara Positif Mendapatkan Positive Impact Dan Dengan Yang Highly Negatively Impact Supaya Untuk Potensial Acquisition Karena Biaya Acquisition Itu Murah Dibandingkan Dia Melakukan Pembelian Atau Dia Melakukan Replacement Costnya Dia Lebih Mahal Jadi Perusahaan Perusahaan Ini Yang Lagi Murah Murah Ini Kondisinya Ini Bisa Dilakukan Acquisition Merger Maupun Business Alliance Sebaik Yang Equity Maupun Yang Non Equity Oke Nanti You Watch The Detail In Video I Will Share After The Class Alright Capish Contoh Contoh So Nah Jadi Ada External Analisis Oke Sedikit Sebelum Saya Bahas Jadi External Analisis Menurut Kemarin Yang Saya Bahas Adalah Terjadi Global Pandemi Saat Ini Ada Resesi Ada Systemic Mistrust Productivity Talent Penurunan Teknologi Peningkatan Produk Domestik Bruto Turun Export Import Turun Investasi Turun Unemployment Naik Poverty Naik APBN Turun Ini Yang Menjadi External Analisis Di Dalam Kita Melakukan Business Plan Ini Kemudian Masuk Kepada Internal Analysis Internal Analysis Adalah Something That Is Within Your Control Apa Saja Itu Ada Resources Capabilities Core Competencies Kemudian Ada Competitive Advantage Resource Itu Ada Baik Tangible Maupun Intangible Di Dalam Resource Yang Tangible Apa Aja Misalkan Financial Technology People Machine Itu Adalah Resources Yang Tangible Nah Dia Menjadi Strength Ataupun Weakness Kapan Dia Menjadi Strength Apabila External Environment Memberikan Positive Externalities Kepada Mereka Jadi Kalau Dia Terjadi Positive Externalities Kepada Sales Terhadap Kondisi External Tersebut Maka Core Competencies Yang dimiliki Perusahaan Itu Dianggap Sebagai Strength Tetapi Kalau Dia memberikan Negative Externalities Maka Core Competencies Yang dimiliki Perusahaan Itu Menjadi Threat Apa Menjadi Weakness Jadi Core Competencies Dia menjadi Weakness Karena Itu Sudah Menjadi Mendapatkan Negative Externalities Jadi Kalau Kondisi Seperti Itu Kita Perlu Mencari Produk Yang Diversifikasi Produk Yang Memberikan Positive Externalities Kepada Kita Misalkan Anda Melakukan Akuisisi Kepada Perusahaan Yang Mendapatkan Positive Externalities Sehingga Bisa Meningkatkan Atau Mempertahankan Anda Punya Performance Berdasarkan Konsolidasi Anda Lakoran Keuangannya Terhadap Subsidary So Ini yang disebut Dengan Internal Analysis Oke Any Questions Regarding External And Internal Environment Oke Jadi Kalau Saya Kemarin Saya Bahas Itu Ada Internal Environment Disana Ada Teknologi Yang Semakin Turun Saat Ini Financial Condition Dari Perusahaan Yang Mulai Turun Capability Dari Perusahaan Yang Turun Karena Pegawai Banyak Yang Dirumahkan Banyak Yang Di PHK Banyak Yang Work From Home Capability Yang Jadi Turun Core Competensinya Juga Turun Karena Pegawai Pegawai Stay Home Tidak Bisa Koordinasi Dengan Teman Temannya Tidak Bisa Secara Langsung Mengerjakan Project Dan Competitive Advantage Dari Perusahaan Juga Semakin Turun Jadi Ini Menjadi Internal Environment Any Cap Ap Opportunity And Threats Tadi Saya Jelaskan Dia Menjadi Menjadi Opportunity Apabila Dia Giving Positive Externalities Kepada Perusahaan Anda Dia menjadi Threat Apabila Dia memberikan Negative Externalities Kepada Perusahaan Anda Kemudian Setelah kita Dapatkan External Dan Internal Maka Di Dalam Business Plan Itu Kita Membangun Apa Yang Menjadi Objektif Dari Perusahaan Apa Yang Menjadi Objektif Ya Kalau Saya Terangkan Kemarin Dengan Bu Afiliani Yang Menjadi Objektif Jadi Kita Bagaimana Kita Meningkatkan Sales Bagaimana Kita Meningkatkan Transaction Bagaimana Meningkatkan Productivity Bagaimana Menurunkan NPL Jadi Bagaimana Kita Meningkatkan Market Share Bagaimana Market Share Kita Dari Yang Sebelumnya 10% Naik Jadi 20% Bagaimana Productivity Kita Dari Yang Sebelumnya 10 Jadi 20 Bagaimana Capacity Kita Yang Sebelumnya Hanya Terpakai 50% Kita Bisa Full Capacity 100% Jadi Ini Akan Berimbas Kepada Merger Acquisition Strategi Kita Kalau Misalkan Oke Sekarang Capacity Plan Saya Cuma Terpakai 50% Saya Mau Meningkatkan Jadi 100% Anda Akuisisi Perusahaan Yang Sejenis Related Kemudian Ordernya Dia Bisa Masuk Ke Anda Punya Mesin Sehingga Bisa Full Capacity Itu Salah Satu Penerapan Di Dalam Implementasi Dari Objektif Yang Anda Ingin Lakukan Saya Saya Ingin Full Capacity Sekarang Berapa 20% Anda Akuisisi Perusahaan Beberapa Perusahaan Sehingga Ordernya Bisa Masuk Ke Anda Itu Disebut Dengan Meningkatkan Market Share Meningkatkan Productivity Oke Jadi Ada Objektif Di Sana Ada External Ada Internal Ada Objektif Setelah Itu Apa Anda Perlu Membangun Strategi Untuk Mencapai Full Capacity Untuk Mencapai Peningkatan Sales Yang Dua Kali Lipat Untuk Mencapai NPL Yang Turun 100% Ada Strategi Yang Harus Anda Bangun Di Dalam Business Strategi Itu Ada Beberapa Alternatif Yang Pertama Adalah Cost Leadership Ada Cost Leadership Ada Differentiation Ada Fokus Cost Leadership Dan Fokus Cost Leadership Differential Atau Combination Atau Integration Dari Cost Leadership Dan Differentiation Kalau Dia Bicaranya Cost Leadership Oke Kalau Itu Gue Perlu Economic Of Scale Kita Udah Bicara Motif Kemarin Economic Of Scale Ingat Kan Kemarin Kita Motif Economic Of Scale Jadi Kita Perlu Tambah Order Jadi Oke Kalau Gitu Gue Perlu Akusisi Perusahaan Di Vietnam Sehingga Gue Bisa Tambah Order Gue Sehingga Gue Bisa Economic Of Scale Sehingga Unit Production Cost Turun Karena Yang Order Banyak Ya Itu Strategi Cost Leadership Jadi Anda Perusahaan Apa Anda Akusisi Perusahaan Sejenis Atau Anda Merger Dua Perusahaan Sehingga Bisa Tercapai Cost Leadership Daripada Toyota Sendiri Aja Mendingan Gabung Amade Hatsu Misalkan Digabung Dilebur Sehingga Mereka Atau Toyota Beli Itu Apa Perusahaan Toyota Motor Company Beli Astra Joint Venture Dengan Astra International Sehingga Dia membangun Toyota Astra Motor Itu Salah satu Bentuk Merger Dan Acoustie Alternatives Joint Venture Company Ada Equity Business Alliance Dia Membangun Joint Venture Yaitu Toyota Astra Motor Toyota Dan Astra Sehingga Toyota Jepang Dia bisa Produksinya Full Capacity Ada juga Yang Differentiation Bagaimana Dia Membangun Membuat Inovasi Yang Cutting Edge Cutting Edge Innovation Sehingga Produk-Produk Yang Diberikan Unique Uniqueness Tinggi Dan Tidak Bisa Ditiru Orang Lain Cannot Imitate By By Others So Itu Menjadi Bisnis Strategi Anda Mau Bisnis Plannya Mau Yang Mana Apakah Anda Mau Cost Leadership Atau Mau Differentiation That Will Determine What Kind Of Merger Dan Acquisition Yang Akan Anda Ambil Apakah Merger Acquisition Seperti Misalkan Untuk Cost Untuk Differentiation Facebook Mengakuisisi Perusahaan Di Israel Yang Memiliki Kemampuan Fast Recognition Dimana Orang Lain Belum Ada Yang Bisa Di Facebook Kita Udah Bisa Jadi Ada Product Differentiation Di Facebook Yang Bisa Identify Face Recognition Kepada Foto-foto Yang Beredar Di Seluruh Dunia Dia Tahu Ini Siapa Siapa Orangnya Ini Foto Lu Ya Oke So Atau Dia Kombinasi Antara Udah Dia Diferensiasi Dan Jika Harganya Murah So That Will Determine What Kind Of Merger Acquisition Yang Akan Anda Lakukan Oke Gue Mau Differentiation Kita Acquisisi Perusahaan Teknologi Oh Saya Mau Courseship Oh Kita Beli Apa Kita Acquisisi Perusahaan Yang Ordernya Bisa Masuk Ke Perusahaan Kita Jadi Jadi Daripada Kompetisi Yaudah Beli Aja Supaya Kita Bisa Full Capacity Dan Harga Bisa Lebih Murah Oke If Any Questions Langsung Tanyakan Oke Sehingga Dengan Kita Menentapkan Business Strategy Kita Bisa Menentukan Kita Mau Strategi Implementasinya Seperti Apa Apakah Kita Mau Merger Atau Mau Acquisition Atau Kita Mau Alliance Bisa Saja Berupa Joint Venture Partnership Atau Licensing Minority Investment Dan Sebagainya So This Is All In The Business Plan Oke Berikutnya Adalah Acquisition Plan Jadi Any Questions Regarding The Business Plan So far So Good Silahkan Kalau Untuk Business Strategy Yes Mas Ada Code Leadership Differentiation Sama Fokus Strategi Ya Sekiranya Kalau Integrated Strategi Dan Diversification Masuk Enggak Masuk Jadi Dia Bisa Jadi Business Strategi Itu Ada Cost Leadership Ada Differentiation Ada Fokus Cost Leadership Ada Fokus Differentiation Ada Kombinasi Antara Cost Leadership Dan Differentiation Anda Mau Pilih Yang Mana Strategi Yang Anda Tentukan Will Determine Bentuknya Seperti Apa Apakah Anda Mau Merger Apakah Anda Mau Akuisisi Apakah Anda Cukup Dengan Alliance Berupa Joint Venture Partnership Atau Apa Misalkan Kalau Cost Leadership Oke Kalau Gitu Anda Merger aja Merger Dua Company Merger Bikin Supaya Ordernya Dia Bisa Digabung Kapasitinya Bisa Full Ya Atau Mau Joint Venture Yaudah Kita Joint Venture Antara Toyota Dan Dehatsu Joint Venture Jadi Sebagian Part Dibikin Di Dehatsu Sebagian Part Dibikin Di Toyota Kita Kirim Kiriman Part Kita Assembly Bareng Bareng Lu Jadi Dehatsu Senia Gue Jadi Avanza Nah Joint Venture Atau Mau Yang Dia Joint Venture Yang Juga Bisa Yang Equity Dan Non Equity Equity Kalau Equity Sahamnya Si Toyota Bisa Beli Saham Dehatsu Dehatsu Beli Saham Toyota Itu Namanya Equity Equity Business Alliance Ada juga Yang Dia Udahlah Kita Beli Saham Yang Penting Kita Komitmen Aja Gue Beli Dari Lului Dari Gua Kita Bikin Mobil Sama Sama Itu Non Equity Strategic Alliance Kebayang Pak Berarti Iya Pak Mohon maaf Saya potong Berarti Ini ya Pak Jadi Apa Itu Merger Atau Nggak Merger Itu Merupakan Hasil Dari Keputusan Keputusan Strategis Ini Ya Dari Bisnis Plan Anda Begitu Anda Tetapkan Bisnis Strateginya Mau Jadi Kayak Apa Maunya Consider Apa Diferensiasi Itu Will Determine Anda Mau Seperti Apa Bentuknya Kan Kalau Dia Consider Oke Kalau Gitu Kita Perlu Cari Biar Order Nambah Setuju Tapi Kalau Kita Bicara Diferensiasi Anda Harus Unik Oke Kalau Gitu Gue Akuisisi Perusahaan Facebook Mengakuisisi Whatsapp Facebook Mengakuisisi Instagram Itu Dia Diferensiasi Akuisisi Yang Diambil Karena Dia Ingin Mendapatkan Talent Talent Yang Ada Perusahaan Yang Diakuisisi Dia Ingin Mengadopsi Teknologi Yang Dimiliki Perusahaan Yang Diakuisisi Pfizer Mengakuisisi Wyatt Karena Pfizer Belum Bisa Pfizer Dia Melakukan Chemical Driven Vaksin Sedangkan Wyatt Menggunakan Biological Driven Vaksin Kemudian Pfizer Mengakuisisi Wyatt Supaya Dia Bisa Mengadopsi Teknologi Biological Driven Vaksin Daripada Gue Bikin Replacement Costnya Mahal Mending Gue Beli Perusahaannya Yang Menjadi Salah Satu Motif Dari Pfizer Karena Asetnya Lagi Murah Dia Beli Si Wyatt Kebayang Pak Samsul Kebayang Jadi Kalau Dilihat Ujungnya Nanti Kita Lihat Dampat Fungsi Marketing Keuangan Capital Sama Operasona Ujung-ujungnya Apakah Harus Untung Atau Gimana Kalau Ngomong Kalau Ngomong Market Besar Itu Belum Bentu Profit Oh Jadi Yang Di Ujungnya Dilihat Adalah Sinerginya Nanti Apakah Ketika Dia Melakukan Merger Ataupun Melakukan Akuisisi Itu Bisa Terjadi Sinergi Artinya Dari Apakah Ketika Dia Misalkan Si Pfizer Itu Nilainya Satu Si Wyatt Nilainya Satu Satu Tambah Satu Apakah Dia Menjadi Dua Apakah Menjadi Tiga Dia Dianggap Bersinergi Apabila Satu Tambah Satu Sama Dengan Tiga Menjawab Jadi Tidak Selalu Harus Memberikan Kenaikan Net Profit Selalu Tidak Itu Datuk Menjadi Tidak Tidak Analisa Keuangan Nanti Of course Kita Akan Masuk Kesana Di Besok Hari Kamis Oke, kemudian kita masuk ke dalam phase kedua Jadi setelah kita, bisnis plannya kita rampung Kita masuk ke phase kedua yaitu Rencana akuisisi, acquisition plan Jadi acquisition plan ini adalah Kita menentukan terhadap kriteria dari perusahaan yang mau kita akuisisi Apa yang menjadi selected kriteria untuk perusahaan tersebut Jadi kalau kita, apa yang membedakan Misalkan, kalau dari Bisnis plan objektif secara finansial Untuk perusahaan itu dia mencapai target rate of return Atau objektif ya Tadi kita bicara objektif itu kan bagaimana perusahaan itu dia Meningkatkan sales berapa persen Meningkatkan transaksi berapa persen Productivity berapa persen Itu disebut dengan business plan objektif Bagi perusahaan yang akan mengakusisi perusahaan lain Jadi perusahaan anda lah gitu ya Sedangkan acquisition plan itu adalah kepada your target firm Perusahaan yang mau kita akuisisi itu target firm Kita bikin acquisition plan nya itu adalah Dia minimum dia punya return on asset nya berapa persen Debt per total capital ratio nya berapa persen Kemudian size dari perusahaan itu berapa Revenue nya berapa Kemudian dia punya earnings pendapatan dan cash flow nya berapa Diversifikasi nya dia apakah perusahaan yang mau kita akuisisi ini harus yang related atau yang uncorrelated Unrelated industry Apakah di dalam industri yang sama yang mau kita akuisisi Artinya kita mau nambahin capacity kita kan Atau memenuhi capacity kita kan Biar dia kita full capacity Atau yang unrelated Karena kita pengen pendapatan yang lebih secure Karena kita mendapat misalkan Kita ingin mendapatkan sesuatu yang kalau ke depan terjadi bencana Kedepan terjadi perang Kalau gue misalkan terkena imbas negatif Minimal perusahaan yang gue beli ini mendapatkan imbas positif Jadi ada yang menahan laju financial distress dari perusahaan Ada yang menahan laju bankruptcy dari perusahaan Karena ada yang bisnisnya dia yang unrelated Sehingga berdampak positif Dari potensial disaster yang akan muncul di depan Jadi oke action plan nya gue mau yang unrelated misalnya Kemudian flexibility Terhadap teknik yang dilakukan oleh manufaktur tersebut Teknologi nya dia harus seperti apa Kemudian quality dari target firm itu produknya Quality nya seperti apa Apakah dia gak boleh ada yang produknya yang defect Atau minimum defect nya cuma sekitar 5% Atau 2% spread Kemudian labor cost Berapa kalau saya mau akusi perusahaan disana Labor cost nya UMR nya harus lebih murah Misalkan Oh oke Kalau gitu perusahaan disana di daerah itu aja yang kita beli lah Akusisi misalkan Karena labor cost disana murah Kalau yang labor cost nya mahal Jangan Misalkan mau akusi perusahaan di Jepang Ngapain labor cost mahal Biaya kita berat Oke kita akusi perusahaan di Vietnam Biaya labor nya murah Nah ada target firm nya itu yang labor cost nya yang murah Kemudian R&D capabilities Dia memiliki capability R&D yang Sudah seperti apa gitu Karena Seperti misalkan Pfizer kita mengakusi sisi Wyatt Dia melihat dari sisi R&D nya Capability R&D nya Any questions So far so good Capish Alright Dan di dalam akusi plan ini Itu kita harus jelas Timetable nya Kapan delivery dates Kapan deliverables nya itu Mau kita dapatkan Jadi kayak ada Kayak kita membuat Microsoft project Ada yang pernah membuat Microsoft project Gun chart Ya Jadi kalau di dalam gun chart itu Kita Semua Activity Yang akan kita lakukan Di dalam Akusisi proses Itu kita bikin Gun chart nya Oke Untuk Ini Kegiatan Ini Berapa waktu yang kita butuhkan Ada Akusisi plan Disana Berapa lama Berapa bulan Prosesnya Segala macem Nah Kemudian Di dalam Akusisi plan ini Itu Kita melakukan Capability review Jadi kita Jadi kita Determine dulu Jadi kita Sebelum kita melakukan Activity Kita membuat Apa Activity yang akan Kita lakukan Jadi di dalam Rencana Akusisi Kita membangun Apa yang disebut Dengan Activity Atau Resource Capability review Salah satunya Yaitu Kita Maksimum Sizenya itu Kita mau Sales nya berapa Cash flow nya berapa Kita buat standar Buat standar Kemudian Management capability nya Seperti apa Apakah mereka Capability management nya Bagus Sedang Apa jelek Yang anda inginkan Kemudian Management Reference Apakah anda Jadi di dalam Rencana Akusisi itu Apakah anda Mau beli Menggunakan Cash Atau Beli Menggunakan Stock purchase Kalau Kalau anda beli cash Kayak kemarin Itu yang investment banking Jadi Anda Ngebit Beli perusahaan nya Tapi Alternatif nya Juga bisa Menggunakan Stock purchase Jadi kalau dia Hostile takeover Kita beli aja Sahamnya Dominant Sehingga kita bisa Rubah Board of Director nya Kita bisa mengatur Perusahaan tersebut Jadi ada Hostile takeover Jadi kita menggunakan Stock purchase So Bagaimana Apa yang menjadi Preference Anda Secara Planning Dan Akusisi Kemudian Ketika anda ingin Menentukan Searching plan Oke Saya Sudah buat Terus saya Mau Search nya Itu Berdasarkan apa Misalkan Oke Saya mau cari Di Indonesia Aja Arti secara Geografik Anda maunya Perusahaan yang Mau anda Akuisisi Atau Anda ingin Merger Itu Cukup di Indonesia Jadi anda Search nya Untuk wilayah Indonesia Tapi kalau anda Bisa Asia Pasifik Anda bisa sampai Ke Vietnam Laos Kamboja Jadi Di dalam Akuisisi plan Itu anda Mau sampai Wilayah yang mana Kemudian Industrinya Apakah industri Tertentu Ataukah Industrinya Bisa Unrelated Dengan anda Kemudian Usahakan Anda avoid Kepada Limiting List of Potential Target Jadi Anda berdasarkan Apa Kemudian Anda juga berdasarkan Size of Acquisition Jadi Size perusahaannya Seperti apa Avoid Limiting Maksudnya Jangan anda Oke Saya gak mau Perusahaan ini Saya gak mau Perusahaan ini Biarkan aja Biarkan Kriteria anda itu Bekerja Untuk menemukan Mana saja Company yang Highly potensial Untuk anda Merger dan Akuisisi Jadi Kalau kemarin Yang saya terangkan Di dalam workshop Jadi ketika anda Melihat itu Anda Ada banyak sekali Potensial industri Yang bisa anda Akuisisi Tetapi Di dalam Search kriteria Anda apakah Searchnya Untuk perusahaan Yang Positively impact Atau yang Negatively impact Kalau anda Mau Akuisisi Perusahaan sekarang Anda cari yang Negatively impact By covid Atau yang Positively impact By covid Anda pilih yang mana Anda pilih yang mana Yang negatif Yang negatif Kenapa Tujuan saya Buat beli perusahaan itu Terus nanti Saya create lagi Sesuai Jadi kenapa Anda pilih yang negatif Nanti saya Manage ulang Oke Yang pertama Anda mau Manage ulang Karena Anda Mau perbaiki Segala macam Yang kedua Yang kedua Kenapa Dapat profit Dapat profit Iya Dapat profit Oke Kan kalau saya Manage ulang dari awal Saya bisa Tentuin tuh Bisnis plannya Kita mau Dibuat Seperti apa Dari situ kan Nanti saya bisa Dapat profit Lebih tinggi Terus nilai Negative Impactnya Yang ketiga Kenapa ya Kenapa Anda pilih Yang negatively Impact Ingat motif Yang kemarin Karena Nilai asetnya Rendah Ketika Sahamnya Rontok Ya kan Sahamnya Rontok Nilai asetnya Pun rendah kan Anda bisa beli Di harga murah kan Dibanding Potensi rebound Kenapa Potensi rebound Bukan potensi Ya ada potensi rebound Tapi kita gak tau kapan kan Tapi ketika Anda Beli sekarang Di perusahaannya Harga sahamnya Lagi murah-murahnya nih Jadi Anda bisa Kalau Jadi kalau Anda bisa Nanti Anda Di dalam besok Di financial model Anda bisa bandingkan Kalau saya beli Dia Dengan harga baru Ini pabriknya Segala macam Asetnya itu Saya bangun Sendiri Berapa saya keluar Ongkos Tapi kalau Gua beli Perusahaannya Itu Gua dapat Di harga berapa Mana yang Lebih besar Anda Beli perusahaannya Akuisisi Atau Anda bangun Capability Yang sama Dengan mereka Berapa Biayanya Kalau Anda Bangun Sepuluh Ongkosnya Kalau Anda Akuisisi Ongkosnya Delapan Pilih mana Mending akuisisi Kebayang Itu disebut Dengan Replacement Cost Jadi Itu juga Salah satu Nanti itu akan Menjadi salah satu Assignment Anda Nanti Kita akan Bahas Assignment-nya Nanti Dari Jadi saya Ada ide Untuk assignment Dari Potensial company Ini Ada Ini yang Terdampak Secara negatif Dan positif Ini company-company Sekarang Saya ingin Anda Membangun Nanti assignment-nya adalah Anda Ingin Membuat Rencana merger Antara Perusahaan Yang Positively impact Dengan yang Negatively impact Atau yang Kan ini semuanya Unrelated business Karena ini semua Berbeda kategori Ini kategorinya Minuman Ini kesehatan Nah Kalau Anda Ingin Membuat Merger Anda Membuat Akuisisi Untuk Yang Unrelated Business Ya kita Bangun Anda Bangun Itu nanti Anda Lakukan semua Step Proses Dari yang Kita bahas Pada hari ini Jadi ada Sepuluh Step-nya ini Anda Lakukan Untuk Rencana Akuisisi Perusahaan tersebut Jadi tadi Rencana May Oke May Sekarang Perusahaannya Mau mengakuisisi Ini PT Supreme Kabel Manfaktur Misalkan Atau ingin Mengakuisisi Ramayana Lestari Sentosa TBK Ya Nah Nanti May Bangun Valuasi Terhadap Perusahaan Due diligence Kepada perusahaan Yang mana Topik ini Akan kita bahas Untuk Valuasi Dan modeling Kita akan bahas Hari Kamis besok So far so good Untuk assignment Nanti ya Kebayang ya Maksud saya ya Pak Jerry Yes Jadi kita nanti Dapat file-nya ini ya Pak File apa File BBT ini Oh iya bisa Bisa Boleh Oke Oke Pak Jerry Saya mau tanya Tadi kan Slide sebelumnya itu Ada disebutkan Ada perusahaan-perusahaan Yang Positive impact Yes Untuknya kan Telekomunikasi Nah Kalau saya lihat Ya Suaranya Suaranya Kemudian Pak Pioto Masih mute Kalau saya lihat Pak Yang XL Asiata Itu kan Komunikasi Pak Nah disitu kan Dia negative impact Ya Pak Yang mana XL Iya betul Oke Ini kebalik Negatif Seharusnya netral Netral yang di negatif Terusnya rubah ya Oke Baik Pak Ini di netral Yang netral ini ternyata Jadi tadi Ketika saya bimbingan Dengan Nurinda Iya Pak Dia sebutkan Ini kebalik Pak Yang netral ini Harusnya di Negative impact Yang negative impact Yang negatif ke netral Jadi dia salah 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 Membaca data Baik Pak Terima kasih Pak Oke good Langsung dapet sense Ya Pak Putu Kok kenapa negatif Yang media juga Itu Jadinya itu Medianya apa ya Pak Waktu diteliti Di sini PT Media Nusantara Ini media Mana Nomor 3 Ya Yang di positif Impact PT Media Nusantara Citra MNC RCT MNC MNC Iya RCT Grup Itu masih Dia positif Impact Karena Orang kan Banyak nonton TV Di rumah sekarang kan Betul Betul Pak Atau Youtube kan Ya gitu ya Memang Kalau saya lihat Properti terkena dampak High negative ya Pak Iya Kebetulan yang MNC Land TBK itu Pernah Bekas perusahaan Sebelum Kantor sekarang sih Pak Yang mana Dia investasi sekarang MNC Land TBK Pak Dimana MNC Land Sekarang di posisinya Di Highly negative Itu ya Pak Ya Highly negative Iya Mana MNC Land Lipo Karawajan Pering atas Pak Pering atas Pak Ini MNC Land TBK ini ya Iya Kebetulan saya pernah disana Oke Memang highly negative impact ya Pak Ya Karena memang Proyeknya sekarang Yang seperti kita ketahui Di Lido Itu kan Mega proyek ya Pak Ya Dia bikin Tempak gitu Yang dia kerjasama-sama Si Apa Donald Trump Oh iya Nah Jadi Anda bayangkan itu Kalau Anda Mau mengakuisisi MNC Ya Seperti apa itu Valuasinya Seperti apa itu Cash flow-nya dia Cash flow valuation-nya dia Seperti apa itu Kita jadi ada beberapa Metode Nanti kita akan bahas Besok Kamis Nanti masing-masing Metode itu Anda Anda bandingkan Ya Saya ingin Apa Nanti Kita Tugas kelompok ini Kita seriuskan ya Karena Saya lagi pikir Anda Saya pengen Bikin jurnal Terkait ini Jadi Anda kerjakan Nanti jurnalnya Saya publikasi Tapi saya Autor pertama ya Anda Jadi saya Nanti kejar ini Untuk publikasi Supaya nanti Anda Ketika mau Tesis Publikasi Anda Sudah terbit lah ya Publikasi kelompok Anda ya Jadi Nggak Nggak kejar-kejaran Publikasi Pas setelah Buat tesis gitu Sekarang saya lihat Ini mereka Banyak teman-teman Anda Bikin tesis Terus Buat wisuda Buat nunggu publikasi Nggak publis-publis Kan repot Kebayang Pak Maksud saya Iya Pak Oke Oke Kemudian Pak Jerry Yes May Berarti bisa Buat sekalian Tesis juga Nggak Pak Di perdalam lain Oh boleh Kalau May Mau bikin Tesis terkait Merger dan Akuisisi Boleh Jadi Misalkan begini Misalkan May mau bikin Merger antara Unilever Indonesia Mau merger sama Apa Mau akusisi Misalkan Sorry Kita lihat secara Industri lah dulu ya Misalkan dari Yang positively impact Pembiayaan konsumen Ini mau Mengakusisi Misalkan Pariwisata dan rekreasi Si MNC gitu ya Jadi kita lihat Pembiayaan itu siapa sih Panin sekuritas Mau mengakusisi PT MNC lain Karena sekarang Nilai sahamnya Lagi murah ya Jadi dia Dia bisa Jadi anda bisa Bikin desain Oke Kalau panin sekuritas Anda sebagai Investor Investment banking nih kan Anda lagi Bikin skenario nih Kalau Panin sekuritas Mau mengakusisi MNC Atau Ramayana Ramayana Lestari Sentosa Bagaimana Anda membangun Menvaluasi Si Ramayana Bagaimana Anda membangun Membuat due diligence Terhadap Ramayana Kebayang Tugas kelompok Anda nanti Ini kelompoknya Sudah ada belum ya Belum ada kelompoknya Belum Oke Sudah ada pak Atau mau dibentuk lagi Nanti kita Bangun kelompoknya Oke Kebayang ya Jadi Ujungnya nanti Seperti ini Bapak Ibu Jadi saya mau Anda melakukan Menghitung potensial MNA actions Between industries To drive business During pandemic era Jadi Anda Oke Pembiayaan konsumen Dengan real estate Dia bikin Merger Atau akusisi Atau Joint venture Atau apapun itu Yang mana nanti Anda harus buat Valuasinya Yang modeling Perhitungan Financial modelingnya Terhadap Potensial Merger dan Acusion Baik Yang Alternatifnya Ataupun Mergerin akusisinya Langsung Alright So far so good Capish Oke Kemudian Kita lanjutkan Eh sorry Chapter 4 Oke Nah di dalam Acusion plan Kita bikin plan Terhadap Mana saja Apa Companies Yang Menjadi searching Yang dimasukkan Kedalam search Kemudian Pak Samsul Tolong di Mute dulu Pak Samsul Ada noise Suaranya Kemudian Negotiation strategy Setelah searching plan Search plan Kita mendapatkan Potensial Kemudian Kita Mendapatkan Kriteria Yang kita Tentukan yang mana Kemudian kita Negotiation strategy Negotiation strategy Kita Start Dengan Assessment Terhadap Needs Dari Parties Both parties Ya Kalau Misalkan Anda Sebagai Acquire Anda ingin Menggunakan Stock Dalam Melakukan Purchase Karena Ingin Mendapatkan Tax Free Sale Jadi Kalau kita Belinya Pakai saham Kan Kita Tax Free Dibandingkan Kita Dengan Cash Kalau kita Cash Kita Kena Biaya Pajak Jadi Ada Negotiation Strategy Di sana Kemudian Determine Kita Membuat Proposal Determine Proposal To Satisfy The Needs Of The Parties Involved Jadi Ada Negotiation Strategy Di dalam Negotiation Strategy Ini Requires Buyer To Estimate Berapa Kira-kira Minimum Price Jadi Buyer Kita Melakukan Valuasi Melakukan Valuasi Untuk Menentukan Kira-kira Berapa Harga Perusahaan Ini Kalau Saya Mau Beli Saya Mau Akusisi Berapa Terus Kira-kira Sinerginya Seperti Apa Yang Akan Terjadi Sinerginya Seperti Apa Antara Ketika Anda Beli Perusahaan Ini Kemudian Setelah Anda Determine Determine The Initial Offering Price Bagaimana Financing Anda Financingnya Dari Mana Untuk Pembiayaan Apakah Anda Pakai Vehicle Yang Lain Dari Investor Untuk Masuk Atau Anda Cash Only Anda Pakai Atau Anda Mau Dividend Anda Stop Anda Return Earning Semua Untuk Beli Untuk Activity Ini Apakah Shareholder Dia Bakal Tolerate Kepada Pengurangan Earning Per share Pembayaran Dividend Nah Ini Menjadi Alternatif Financing Plan Anda Dan Kemudian Dalam Acquisition Plan Tersebut Anda Juga Bagaimana Ketika Ini Terjadi Integrasi Ya What Project Offer The Grittest Synergy Kira-kira Dengan Perusahaan Yang Mana Sinergy Dengan Perusahaan Kira-kira Projek Apa Yang Bisa Membangun Sinergy Ya Bagaimana Anda Retain Orang-orangnya Ketika Anda Akuisisi Orang-orangnya Pasti Ada Mau Kabur Gak Mau Bergabung Bagaimana Anda Retain Talenta Yang Ada Di Perusahaan Tersebut Karena Perusahaan Itu Kalau Yang Dia Differentiation Yang Teknologi Yang Kuncinya Adalah Orangnya Teknologinya Itu Hilang Bersama Orangnya Hilang Karena Mereka Yang Bangun Teknologi Tersebut Mereka Yang Bangun Kompetensi Tersebut Kalau Orangnya Kabur Percuma Anda Aguisisi Jadi Anda Harus Bisa Retain Orang-orang Di Dalam Dan Kemudian Untuk Memastikan Bisnis Itu Berlangsung Secara Operasional Anda Perlu Investasi Ya Apa Investasi Semacam Apa Yang Anda Lakukan Untuk Keep The Business Operate Dan Bagaimana Communication Anda Kepada Rencana Integrasi Ini Seperti Apa Anda Mengkomunikasikannya Jadi Ada Public Media Segala Macam Media Dibentuk Opini Segala Macam Dibentuk Dan Sehingga Positif Mendapatkan Respon Positif Dari Market Dan How Will The Corporate Culture Best Integrated Karena Setiap Company Itu Beda-beda Kulturnya Bagaimana Kultur Terjadi Akulturasi Yang Sempurna Jadi Blending Antara Kultur Dari Perusahaan A Dengan Perusahaan B Itu Masih Di dalam Plan Belum Masih Plan Aja Ini Semua Nah Setelah Kita Jadi Itulah Yang Menjadi Plan Baru Di dalam Plan So far So good Any Question Di dalam Acquisition Plan Any Questions Regarding Acquisition Plan Yes Tanya Pak Tingkat Keberhasilan Dari Merjet Dan Acquisition Itu Ukurannya Kan Saya Pernah Baca Di dalam Teorinya James Itu Bahwa Dia Menyebutkan Dalam Teorinya Itu Keberhasilan Dari Merjet Dan Acquisition Itu Hanya Eh Kegagalannya Justru Lebih Besar Daripada Keberhasilannya Kenapa Alasannya Dalam Buku Itu Masih Ingat Yang Pertemuan Minggu Lalu Kenapa Merjet Dan Acquisition Itu Gagal Ini Kita Dah Bahas Bentar Ya Alright No Warris Why merger And Acquisition Itu Fail Pertama Adalah Overpayment Anda You Do not Do your homework Well Anda Tidak Melakukan Pekerjaan Rumah Anda Dengan Baik Anda Salah Hitung Overpayment Harusnya Harga 10 Anda Beli Harga 20 Overpayment Karena Anda Overestimate Terhadap Sinergi Yang Akan Terjadi Itu Yang Kedua Slow Pace Of Integration Integrasinya Pace Tidak Cepat Lambat Ya Karena Sering Ada Dispute Di Dalam Kontrak Dispute Di Salah Satu Tidak Dispose Dia punya Kompetensi Secara Terbuka Kepada Anda Dan lain sebagainya Ada Slow Pace Di dalam Integrasi Dan yang ketiga Adalah Poor Strategy Anda Harus Jelas Strategi Anda Apa Apakah Anda Mau Cost Leadership Atau Anda Mau Differentiation Atau Anda Mau Kombinasi Antara Cost Leadership Dan Differentiation Kalau Anda Mau Cost Leadership Ya Fokus Ya Tingkatkan Capacity Full Capacity Dan Economic Of Scale Jadi Anda harus Kembali Kesini Yang Menjadi Motif Apakah Anda Meningkatkan Sinergi Economic Of Scale Ataukah Anda Mau Diversifikasi Ya Dan lain sebagainya Jadi Kembali Kepada Yang Kemarin Menjawab Postman Oke 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 Any Other Questions Alright Berikut Kita Masuk Kepada Chapter 5 Chapter 5 Yang Untuk Phase Ketiga Dari Phase Ketiga Sampai Dengan Phase Ke Sepuluh All right Di dalam Phase Ketiga Yaitu Kita Di dalam Chapter 5 Ini Kita Akan Membahas Dari Phase Ketiga Sampai Dengan Phase Kesepuluh Yaitu Dimulai Dari Kita Mulai Mengakukan Search Tadi Kita Sudah Plannya Sudah Selesai Business Plan Dan Acquisition Plan Sudah Rampung Sekarang Kita Mau Execute Itu Acquisition Plan Search Jadi Di dalam Melakukan Searching Kepada Potential Companies Salah Satu Caranya Adalah Menggunakan Segmentasi Clustering Model Segmentation For Industries Jadi Sebenarnya Anda Pengen Tugas Yang Sebenarnya Juga Bisa Menjadi Tugas Yaitu Misalkan Anda Ingin Melakukan Akuisisi Kepada Industri Perbankan Anda Pengen Melakukan Akuisisi Kepada Industri Makanan Dan Minuman Misalkan Atau Yang Yang Negatively Impact Sekarang Bukan Negatively Impact Secara Industri Yang Menarik Sekarang Oke Misalkan Terhadap Oke lah Bank lah Atau Anggaplah Minuman Oke Industri Minuman Contohnya Apa ya Pesan Minuman Itu ya Dibahas Disini Multi Bintang Indonesia TBK Ini Yang Beer 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 Oh Karena Mengandung Disinfektan Alkohol Wah Ini Mengandung Disinfektan Ada Alkohol Untuk Membunuh Virus Jadi Beer Bintang Penjualannya Naik Atau Orang Pada Stress Di rumah Pada Mabok Nah Sekarang Anda Ingin Melakukan Kegiatan Akusisi Kepada Perusahaan Minuman Sebetulnya Yang Paling Besar Memang Multi Bintang Tapi Ada Banyak Company Anda Bisa Melakukan Clustering Di Kelompok Minuman Ini Mana Perusahaan Ada yang Negatively Impact Ada yang Positive Impact Gak semuanya Positive Impact Ini Cuma Ambil Satu Sample Jadi Ada Dibagi Lima Lagi Di Satu Industri Ada yang Positive Impact Dan Negatively Impact Jadi Anda Pengen Melakukan Akusisi Kepada Yang Negatively Impact Jadi Anda Pengen Perbaikin Nanti Anda Jual Lagi Atau Anda Pengen Beli Kemudian Asetnya Lagi Murah Anda Pengen Beli Aja Gitu Gue pengen Belanja Nah Anda Bisa Melakukan Segmentasi Jadi Data Masukkan Kemudian Anda Lakukan Segmentasi Menggunakan K-Means Model Kalau Ini Nurinda Dia Menggarap Semua Industri Anda Bisa Melakukan Di Satu Industri Saja Company Ada Banyak Ada 20 Anda Lakukan Segmentasi Ketahuan Mana Negatively Impact Mana Positive Impact Jadi Itu Menjadi Salah Satu Cara Di Dalam Melakukan Chapter 5 Melakukan Initiating The Search Anda Mencari Berdasarkan Kriteria Yang Dia Negatively Impact Jadi Bisa Juga Ini Menjadi Kombinasi Tugas Anda Kalau Anda Ada Kelompok Lain Yang Mau Menggarap Ini Saya Persilahkan Jadi Anda Bisa Cari Datanya Udah Ada Semua Itu Datanya Di BEJ Tinggal Cari Laporan Keuangannya Terus Anda Lakukan Segmentasi Model Yang Seperti Dilakukan Nurinda Untuk Company Tersebut Kemudian Anda Lihat Mana Yang Negatively Impact Mana Yang Positive Impact Itu Menarik Jadi Tugas Kelompok Bisa Lima Jadi Setiap Kelompok Tugasnya Beda Jadi Publikasi Jurnalnya Bisa Lima Yang Berbeda Anda Semua Wow Menarik Saya jadi Kepikiran Senang Sekali Kalau Anda Bisa Tugasnya Lima Beda Semua Tiap Kelompok Tugasnya Beda Jadi Anda Membuat Satu Jurnal Per Masing-masing Kelompok Wah Luar Biasa Oke Kemudian Apa Yang Dikriteria Jadi Ada Kriterianya Bisa Dari Clustering Tersebut Oke Saya mau Kriteria Yang Negatif Impact Atau Jadi Ini Juga Menjadi Salah Satu Skill Yang Anda Miliki Kalau Anda Bikin Jadi Ketika Anda Bikin Clustering Dulu Gue Mau Yang Persona Atau Profil Kelompok Yang Negatif Impact Jadi Gue Mau Ini Perusahaan Sebetulnya Industrinya Bagus Tapi Ada Perusahaan Yang Jelek Oke Tapi Untuk Dia Bagus Lebih Gampang Daripada Perusahaan Yang Secara Industri Jelek Udah Lagi Itu Paling Jelek Jadi Untuk Bangun Dengan Kondisi Eksternal Yang Cukup Berat Misalkan Itu Itu Juga Menjadi Strategi Anda Kemudian Setelah Anda Bisa Juga Menggunakan Yang Lain Ada Kriteria Yang Lain Misalkan Maksimum Size Berapa Transaksinya Berapa Kemudian Develop The Search Strategy To Identify Potensial Targets Using Computerized Database Nah Ini Termasuk Dalam Computerized Database Clustering Model Yang Dilakukan Oleh Nurinda Kemarin Itu Termasuk Di Dalam Computerized Database Dia Menggunakan Modeling Terhadap Database Kemudian Ada Lagi Directory Service Legal Banking Data Dan 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 Juga Bisa Untuk Mendapatkan Company Tersebut Anda Menggunakan Broker Dan Finder Seperti Investment Banking Yang Kemarin Saratoga Saratoga Itu Yang Cariin Companies Yang Cocok Buat Anda Ini Perusahaan Yang Dijual Kayak Gitu So They Have Responsibility Untuk Bisa Sebagai Penjual Ataupun Sebagai Kepada Dia punya Responsibility Kepada Kepada Si Pembeli Maupun Kepada Si Penjual Saratoga Terus Finder Introduce Both Parties Si Saratoga Juga Memperkenalkan Anda Sebagai Penjual Dan Pembeli Nanti Kita Dikenalkan Oleh Dia Dan Ada V Structures Yang Dinegosiasikan Antara Anda Dengan Para Broker Ini Dan Put Everything In Writing Semua Harus Ada Kontrak Jangan Jangan Sampai Dia Tertulis Di Kontrak Oke Setelah Ini Setting The Search Nanti Metode Ini Kita Bahas Besok Bagaimana Caranya Menggunakan Clustering Anda Tertarik Tidak Untuk Mengetahui Teknik Clustering Tersebut Tarik Oke Jadi Kelompoknya Pak Yose Mungkin Assignment Bikin Itu ya Bikin Clustering Model Terhadap Company Company Yang Sebaiknya Kita Merger Atau Kita Akuisisi Terhadap Satu Industri Misalnya Oke Jadi Materi Besok Secara Semua Metode Masing-masing Metode Menjadi Assignment Yang Berbeda Per Masing-masing Kelompok Kemudian Screening Proses Nah Setelah Anda Dapetin Total Potensial Target Ada Sepuluh Kita mulai Screening Oke Yang Yang Ternyata Yang Yang Dia itu Negatively Impact Ada Lima Company Nah Ini ada Lima Company Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Wow Luar biasa Ini Kita relevan Sekali ya Topiknya ya Karena dengan Covid ya Ada MNC Ramayana Mitra Lipo Nusa Persada Waskita Karya Aduh Waskita Karya Kena Himalaya Dan Bluebird Wah Bluebird Ternyata Highly Negative Impact Oke Sekarang Anda Pilih Salah Satu Anda Mulai Screening Kita Screening Kita Pilih Yang Mana Berdasarkan Segmen Dia Produk Lain Dia Profitability Dia Degree Of Leverage Dia Pinjam Dia Market Share Dia Berapa Dan Apakah Dia Related Atau Unrelated Dengan Anda Terus Apakah Anda Bisa Men-support Kepada Bisnisnya Dia Atau Dia Bisa Men-support Kepada Bisnis Anda Walaupun Keduanya Bisnisnya Unrelated Setelah Itu Anda Dapetin Oke Saya Dapat Saya Mau Mengakuisisi Misalnya Bluebird Saya Mau Mengakuisisi Bluebird Perusahaan Anda Ingin Mengakuisisi Bluebird Perusahaan Anda Apa Misalkan Pandin Sekuritas Misal Pandin Sekuritas Pengen Mengakuisisi Bluebird Menarik Atau Jasa Marga Jasa Marga Ingin Mengakuisisi Bluebird Menarik Karena Dia Unrelated Bisnis Unrelated Menarik Oke Mohon maaf Artinya Kita Nanti Kalau Misalnya Memang Tugasnya Seperti itu Kita Berandai-andai Anda Membuat Skenario Anda Membuat Skenario Ini Kalau Dia Lakukan Akuisisi Kira-kira Ini Bakal Bersinergi Tidak Ada Beberapa Metode Yang Anda Pakai Anda Bandingkan Kelima Metode Tersebut Kemudian Anda Buat Scoring Per Masing-masing Metode Anda Bikin Weighted Sehingga Kesimpulannya Ini Sebaiknya Diakusisi Atau Tidak Diakusisi Kebayang 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 gak Pak Putut Kebayang dikit Oke Good Pak Jerry Mau tanya Pak Yang tentang Pak tadi Penentuan Perusahaan Yang Kena Kena Dampak Oke Saya lihat kan Dasar Marga Positive Impact Itu Metodologi Penitiannya Gimana Jasa Marga Ini Kena Pengaruh Negatif Karena Jumlah Kendaraan Yang lewat Di jalan Tol Terkurang Ini kan Terkait Laporan Keuangannya Income Masih Gede Kan Kemarin Itu Lebaran Tahun Baru Tol Rame Dari Net Income Jadi Acuannya Tiga Satu Itu Pak Seles Gross Eh Sorry Kita bukan Kita bukan Salah satu Kita pakai Tiga Indikator Yaitu Sales Gross Pendualan Kemudian Operating Profit Margin Dan Debt To Equity Ratio Nah Terbentuklah Lima Cluster Satu Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Dan Lima Nah Kelima Lima Ini Secara Posisinya Dia Terhadap Net Profit Margin Ini ada Yang Yang Ini Positively Impact Ini kan Positively Negatif 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 Ke kanan Positif Yang ini Positively Impact Yang ini Negatively Impact Secara Profit Margin Kalau Secara Debt To Equity Ratio Ini Ke kanan Ini Yang Positively Debt To Equity Dia Apa Rendah Ke kiri Yang Debt To Equity Tinggi Jadi Dept Utangnya Banyak Kesini Negatif Nol Ke kanan Positif Kelihatan Cluster Yang Kuning Cluster Dua Terus Ini Yang Ke atas Itu adalah Sales Growth Mana Yang Makin Ke atas Yang Sales Makin Tinggi Termasuk Yang Cluster Yang Sales Naik Jadi Dari Ketiga Tiga Ini Kita Melihat Secara Kombinasi Tiga Indikator Jadi Tidak Semata Mata Dari Ini Dari Salah Satu Dari Tiga Tiganya Kita Melihat Yang Positively Impact Adalah Ini Minuman Kelompok Transport Transport Tasi Jasa Tali Komunikasi Dan Util Resistik Kebayang Pak Samsul Pak Usman Ya Pak Kebayang Jadi ada Tiga Indikator Hanya Dari Operasional Dari Sisi Finansial Sama Investment Tidak Dilihat Jadi Gini Kenapa Menggunakan Tiga Indikator Ini Karena Ada Penelitian Terdahulu Jadi Di dalam Membuat Tesis Kita Harus Selalu Mengacu Kepada Penelitian Terdahulu Oh Kita Mau Membuktikan Kita Mau Membuktikan Penelitian Terdahulu Seperti Apa Kebayang Oh Di penelitian Terdahulu Dia pakai Tiga Ini Pak Samsul Oke Kita Cobalah Gitu Karena Tiga Ini Yang Berpengaruh Di penelitian Sebelumnya Tiga Indikator Ini Yang Berpengaruh Untuk Menentukan Clustering Dari Industri Yang Ada Di Bursa Kan Indikator Banyak Kenapa Enggak Pakai Indikator Intam Kenapa Enggak Pakai Ini Kenapa Enggak Pakai Itu Kita Enggak Melakukan Itu Karena Kita Sudah Mendapatkan Indikator Yang Akan Dipakai Berdasarkan Jadi Kita Pake Punya Dia Aja Terbayang Terbayang Luar Biasa Ya Si Nurinda Ini Bikin Penelitian Ini Menarik Saya Juga Happy Bimbing Dia Jadi Saya Ngajarin Dia Untuk Clustering Model Untuk Dia Terapkan Dan Berhasil Oke Bet Berapa M Lagi Bikin Tesis Berapa Nurinda Nurinda Itu Berapa Ya Tau Saya Enggak Enggak Kayaknya Lagi Jalan Besok Ini Dia Baru Dah Sedang Hari Ini Oke Kemudian Oke Nah Jadi Screening Kita Untuk Menentukan Company Yang Mana Yang Mau Kita Akuisisi Company Mana Yang Mau Kita Merger Company Mana Yang Mau Kita Lakukan Joint Venture Dan Sebagainya Dan Kemudian Setelah Kita Tentukan Siapa Yang Kita Tuju Oke Saya Memilih Bluebird Oke Bluebird Lagi Highly Negative Impact Bayang Sekarang Saya Baru Ingat Bluebird Sekarang Jual Semua Taksinya Kan Ingat Di Youtube Itu Dia Bluebird Jual Taksi Terus Yang Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4 Mereka Saya Mulai Kepikiran Jangan Jangan Dia Sudah Financial Distress Gak Sanggup Untuk Bayar Cicilan Beli Mobil Banyak Banget Oke Kemudian Pak Jerry Maaf Mau Tanya Pak Jerry Itu Kalau Misalnya Rumah Sakit Kan Dia Masuk ke Netral Bukannya Bisa Menjadi Positive Impact Yang Siloam Itu Harusnya Di Netral Kenapa Gak Di Positif Impact Yang Rumah Sakit Yang Mana Impact Positif Atau Negatif Dia Ternyanya Negatif Cuma Kata Bapak Ini Ya Di Netral Kenap Kenapa Gak Di Positive Impact Rumah Sakit Rumah Sakit BPCS Sudah Gak Dibayar Dari Bulan Januari Bu Layarnya Lama Dia Gak Ada Duit Buk Secara Cash Dampaknya Gak 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 Perman Semua Itu Kalau Misalkan Rumah Sakit Pemerintah Gitu Pak Itu Bisa Dijadikan Ini Gak Clustering Kayak Gini Bisa Karena Beberapa Rumah Sakit Pemerintah Kalau Menurut Saya Menjadi Positive Impact Tapi Datanya Gak Ada Bu Oh Gitu Oke Pak Kalau Ini Nurinda Dia Tarik Dari Data Yang Ada Semua Yang Yang Publis Jadi Nanti Ketika Kalau Ibu mau fokus ke salah satu industri boleh, ada ibu buat clusteringnya di dalam industri tersebut nanti bisa konsultasi ke saya caranya, atau kita bahas besok kemudian mau tugas assignment satu-satu juga boleh nih silahkan, gak usah tugas kelompok kalau tugas kelompok malah jadinya gak ini ya, gak ada yang kerja cuma satu gitu ya, repot ya udah lah, bikin tugas satu-satu aja lah ya, biar nilainya enak ya berarti ini, kalau yang contoh-contoh kayak gini, berarti bukan mewakilkan ya Pak ya, industri itu ya, ini mewakilkan salah satu company yang mewakili industri karena asetnya paling gede tapi tidak secara general gitu ya Pak ya tidak, karena dia, kita mencari satu company yang merepresentasikan industri tersebut berdasarkan aset terbesar oh ya, baik Pak terima kasih Pak jadi nanti kalau ibu mau khusus ke rumah ke kesehatan, ibu bisa menurut dia bisa itu company-nya apa aja kemudian bangun clustering-nya mana yang negatively impact di industri tersebut, mana yang positively impact gitu ya oke ntar kita diskusi lagi deh untuk assignment-nya banyak-banyak alternatif ya untuk merger ini ya untuk penentuannya aja udah banyak sekali alternatifnya oke chapter 5 sekarang kita sudah tentukan company-nya ya the screening is done kemudian let's do the first contact bagaimana kita bisa contact kepada company tersebut jadi kita membangun relationship trust and relationship building ya ketika time is not critical kalau timenya critical susah kita untuk relationship agak sulit ya kemudian discussing the value kemudian menyiapkan legal documents ada legal documents ya apa saja agreement-agreementnya terkait dengan apa price range formula form untuk akuisisi ini biasanya dilakukan oleh dibantu oleh si investment banker ya si Sarah Toga ya untuk yang dia siapin form of acquisition extend of due diligence ya letter of intent nah ini adalah to conduct the first contact jadi kita untuk kita bertemu dengan antara yang dipertemukan Sarah Toga mempertemukan pembeli dan penjual ya first contact discussing about apa yang menjadi value bagi mereka karena value itu beda-beda ya bagi mereka value-nya dia setiap company memiliki value yang berbeda ya setiap company ada yang value-nya dia trust ada yang value-nya profesionalisme ada yang value-nya customer happiness dan lain sebagainya ya apa yang menjadi value apakah value-nya dia sama value kita sama seringkali anda ketika mencari pasangan anda cari yang tajir aja ganteng doang tapi value-nya beda yang satu cebong yang satu kampret misalkan sehingga berakibat sering cekcok saya dukung Jokowi enggak saya dukung Prabowo akibatnya di rumah berantem akhirnya dia enggak cocok ya berantem terus ya so karena value yang dimiliki oleh si buyer dan si seller berbeda ya nah begitu juga di dalam company kalau value yang dimiliki oleh perusahaan itu berbeda dengan anda jangan dipaksakan karena nanti akulturasi budayanya agak sulit integrasinya juga makin susah karena value yang dimiliki udah beda so far so good capis oke cocok ya kemudian berikutnya phase yang ke enam adalah kita mulai negosiasi nah di dalam negosiasi inilah penting sekali proses di dalam negosiasi ini kita pertama-tama kita profiling terhadap company tersebut bagaimana anda melakukan profiling dari company tersebut ya dari sini anda sudah dapat datanya kan anda profile oh ini yang negatively impact ini adalah profiling dari company oh ini yang negative impact oh ini yang neutral oh ini yang positive impact oh ini yang highly positive impact ini adalah profiling dari company yang anda tuju dari sisi pengaruhnya terhadap pengaruh covid terhadap company tersebut ya gak mesti ini kan lintas industri ya kalau di dalam satu industri yang bersama ada yang sama satu industri terhadap company yang rame itu anda juga bisa lakukan profiling oh ini company ini dia negatively impact ini positively impact jadi untuk pertama adalah kita profile dulu jelas ini perusahaan yang negative impact jadi kalau gue beli gue mau perbaiki ntar gue jual lagi atau gue beli karena harga sahamnya murah replacement costnya dia mahal gue beli di harga murah oke gue buy deh karena kalau gue replacement costnya harganya 1 miliar kalau gue beli dari akuisisi cuma 500 juta buy gitu setelah itu first contact setelah first contact ternyata gak cocok ternyata value nya beda yang satu cebong yang satu kampret yaudah deh gak usah jadian deh mending batal paling jadian 3 bulan putus karena sengketa antara cebong dan kampret gitu ya jadi kalau anda mau sinergi sesama cebong atau sesama kampret kemudian kalau ternyata anda satu mashup ya satu 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 ini ya satu visi lah gitu kemudian mulai bicara oke kita satu value nih cocok dong mulai kita negosiasi initiate negotiation apa yang kita lakukan mulai kita melakukan valuasi kepada perusahaan tersebut oke gue valuasi deh oke bokapnya kerja di pajak rumahnya di kebayoran mobilnya pajero satu fortuner satu oke nah anda melakukan valuasi terhadap perusahaan tersebut ya berapa valuasi ada beberapa alternatif bisa menggunakan cash flow analysis berdasarkan operating cash flow financing cash flow dan investment cash flow follow the money apakah dia negative cash flow atau dia positive cash flow kalau dia negative cash flow ini perusahaan lagi bermasalah nah itu kita besok akan kita bahas tuh terhadap valuasinya setelah valuasi kita lakukan oke kita paham nih ini perusahaan bermasalah ini perusahaan lagi bagus ini sehat ini sakit oke dan lain sebagainya kemudian kita mulai structuring the deal form acquisition form of payment bagaimana kita taxnya bagaimana kita accounting considerationnya dan lain sebagainya jadi kita mulai melakukan structuring terhadap deal tersebut jadi ini adalah kegiatan kemudian kita develop financing plan gue mau financing dari mana nah kegiatan valuasi structuring the deal dan financing plan itu masuk ke dalam scope due diligence ya due diligence yang paling penting di dalam due diligence ini apa menurut anda yang mana yang paling penting ada yang bisa jawab hak dan kewajiban ya pak hak dan kewajiban bukan saya katakan adalah di dalam kegiatan due diligence ini mana yang menurut pendapat anda paling kritikal initial valuation yes initial valuation karena sering kegagalan itu karena apa karena kita overpayment kebanyakan kemahalan beli ya jadi kita kalau bisa belinya itu underpayment underpayment underpay kita membelinya itu murah kemudian yang kedua adalah legal legal ini sensitif sekali ya jangan sampai kita segala sesuatu harus di binding secara legal klausulnya harus jelas ada klausul yang mengatur kalau gak diatur nanti akibatnya apa pace-nya lambat jadi tadi kita bahas di chapter 1 ya satu valuasi kita jangan sampai overpayment yang kedua legal kalau legalnya kena klausulnya gak dibahas akibatnya slow pace ada dispute ini siapa yang tanggung jawab ini siapa yang tanggung jawab gak ada di dalam legal clause ya dan yang ketiga adalah poor strategy karena gak jelas dia mau yang mana strateginya apa dia merger merger akuisi akuisi tapi strateginya apa sehingga tidak tercapai synergy oke kemudian baru develop kepada financing plan mau pakai bank mau pakai investor mau pakai cash only atau mau pakai stock purchase atau apa dan kemudian setelah dapat baru decision proceed to closing setelah kita oke ini valuasinya 100 ya kemudian ini structuring the dealnya kayak begini ya kemudian kita financing dari sini kalau anda mendapatkan persetujuan oke mereka oke dengan anda punya apa negosiasi you guys check hand closing atau kalau enggak oke walk away saya enggak mau divaluasi segitu enak aja ya kan kan gue udah S2 masa dapetnya cuma segitu nah misalkan kalau di kalau di Sumatera di Pariaman itu kalau udah S2 itu kalau mau dilamar itu harganya bisa satu kijang satu Innova gitu ya ongkos buat ngelamarnya jadi ada di kampung-kampung itu begitu ya kalau udah S2 satu Innova kalau masih kalau S2 nya di luar negeri itu misalkan Pajero begitu ya itu happens ya valuasinya ya nah so kalau deal closing kalau enggak deal walk away nggak cocok jadi ya alright ada yang bertanya di dalam phase 6 ini apa ya yang ingin tanyakan silahkan dari penjelasan Bapak tadi itu kan data-datanya kita bisa dapetin karena dia perusahaan publik kalau dia bukan perusahaan publik gimana ya karena kan kayak data keuangan ya jangan pakai perusahaan publik aja kalau Anda pakai perusahaan yang nggak publik Anda ntar waktu-waktu lebih lama lagi kalau perusahaan publik kan tinggal buka ke sekuritas Anda download data bukan maksud saya dalam real dalam real case itu kan prosesnya itu apakah sama dengan yang Pak Jari jelaskan antara perusahaan publik sama yang bukan perusahaan publik kalau dia kalau sama jadi ketika Anda melakukan kalau kita berdasarkan perusahaannya itu adalah perusahaan ini ini kan perusahaannya ini adalah ada 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 nah masalah kan ini perusahaannya ini cenderung kemana nih kan negatif impact positif impact atau gimana begitu kan pertanyaannya kan iya itu kita mengukur itu adalah kegiatan ukur mengukur jadi kita mengukur jarak lokasi kita nah disini ada posisi kan ada 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 debt to equity ratio ada operating profit margin ada sales growth sekarang datanglah Pak Samsul membawa klien dengan debt to equity ratio misalkan ini kan sudah dengan denormalisasi jadi bukan dengan angka sesungguhnya jadi adalah titik ini adalah jarak antara data tersebut dengan titik tengahnya jadi berdasarkan data varians berdasarkan data varians jarak dari masing-masing koordinat kepada titik tengah jadi sekarang datanglah PT Angin Ribut ditaruh koordinatnya dimana nih oh ternyata koordinatnya disini jreng oke artinya ini klaster 3 oh datang lagi Pak Adrian Kalebos koordinatnya disini oh ini artinya dekat dengan klaster 1 oh datang lagi Melanie dengan perusahaan yang ini oh disini oh dekat dengan klaster 3 jadi ada yang disebut dengan jarak antara 3 jarak antara koordinat 3 data anda berdasarkan dare operating profit margin dan sales growth kepada centroid atau titik tengah dari masing-masing klaster menjawab Pak Samsul nanti saya ajarin lagi nanti bagaimana cara mengukur di kolodian distance nya iya Pak oke nah jadi begitu cara kita untuk mengetahui ini perusahaan masuk ke dalam kategori yang mana nah kalau dia enggak perusahaan publik gitu ya enggak ada di dalam ini kan datanya kan iya Pak alright pertanyaan yang bagus Pak Samsul oke pertanyaan yang lain ada yang ingin tanyakan di dalam phase 6 ini tidak ada oke kita lanjutkan setelah phase 6 kita masuk ke dalam di dalam phase 6 ini tadi kita sudah bahas yaitu melakukan valuasi deal structuring melakukan due diligence baik kepada buyer seller dan lender dan develop the financing plan baru kita masuk ke phase 6 ini masih due diligence yang tadi kemudian kita masuk ke phase ke 7 yaitu developing the integration plan di dalam melakukan oh sorry kita masih ada yang skip oh iya di dalam due diligence tadi ada structuring deal structuring yaitu ada form of acquisition yang harus diisi form of payment tax consideration seperti apa untuk apakah kita mau bayar pajaknya yang kayak gimana kalau yang tax free kita pakai stock kalau yang kita pakai cash itu ada tiering sampai dengan sekian pajak sekian ada tax consideration kemudian secara pencatatan accounting apa yang menjadi acquisition vehicle oh saya gak mau langsung beli yang akusinya adalah perusahaan subsidi di saya nah bisa saja dia membeli perusahaan tersebut dari anak perusahaannya dia oke saya yang deal tapi yang beli perusahaan subsidi karena dia gak mau perusahaan induknya dianggap membeli langsung gitu ya misalkan kemudian legal form bagaimana kita klausulnya kita betul-betul dijaga jangan sampai ada yang merugikan kemudian di dalam objektif di dalam due diligence adalah to validate validate the preliminary valuation due diligence oke dia kita sudah validasi kita validasi lagi mereka bilang oke kita perusahaan net income hutangnya sekian hutangnya sekian kita validasi lagi bener gak hutangnya sekian jangan-jangan setelah kita beli hutangnya segunung oh dia ngakunya mengaku bujangan ya ternyata cucunya segudang nah itu juga perlu kita validasi itu lagu siapa itu ya mengaku bujangan tapi ternyata cucunya segudang Niki Astria ya ya itu jadi kita perlu validasi terhadap laporan keuangannya dia kemudian kita identifikasi kepada additional source dan destroyer of value apa yang kira-kira potensial untuk membuat hubungan Anda retak gitu ya ya kalau misalkan kalau misalkan pasangan gitu ya kira-kira apa yang membuat isunya retak gitu ya jadi ada ada apa yang menjadi source of destroyer kepada value yang Anda miliki kemudian activities ya kita harus detailing kepada legalnya jangan sampai legalnya itu ternyata setelah kita closing legalnya gak ada gitu kita harus go detail kalau terjadi masalah-masalah-masalah ini apa yang akan kita lakukan itu back kepada legal close dan kemudian financial record refuse hutang dia dengan situ berapa hutang dia tiba-tiba Anda begitu menikah ternyata hutangnya banyak jadi Anda nanggung hutangnya dia wah repot dong ya jadi Anda ketika misalkan oke melamar seorang dilamar seorang pria terus pria tersebut Anda gak tahu ternyata hutangnya banyak terus Anda diminta untuk tolong dong bayarin hutang gue gitu ya Anda diporotin terus begitu ya begitu juga ketika kita akuisisi ternyata setelah kita ketika kita tidak melakukan due diligence dengan baik akibatnya yang rugi ya Anda sendiri hutangnya banyak dan itu tidak tidak dia dispose ketika dilakukan due diligence kemudian interview penting untuk menginterview pada manajemennya apa value mereka kemudian apakah ada konsistensi di dalam pertanyaan jawaban dari pertanyaan mereka kadang-kadang mereka kan bersandiwara gitu ya agar supaya perusahaannya dibeli dan side visit jangan hanya melihat dari kertas di dalam due diligence Anda harus datang ke pabrik Anda harus datang ke kebon Anda harus datang melihat inventory-nya berapa inventory Anda cek oh sekian gudangnya luas sekian lokasi dimana berapa stoknya sekarang itu Anda harus side visit jangan berdasarkan kertas oh stok sekian 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 buktikan dengan mata Anda ada side visit dan interview dengan customer dan supplier seperti apa service yang diberikan oleh perusahaan tersebut yang Anda mau beli apakah ini perusahaan bagus atau perusahaan jelek ya ya itu yang menjadi buyer due diligence during negotiation any questions Pak Jerry Pak Jerry yang kan tadi Bapak ada sempat singgung nih kayak apa hutang suppliernya itu tiba-tiba nanti ada penambahan atau apa tadi ya Pak berarti si supplier interview ini kita mesti dan harus wajib dong ya kita jalanin dia bilang saya gak ada hutang dengan supplier Anda datang ke supplier itu punya hutang gak dengan Anda Anda punya ada ada punya hutang gak dengan Anda ada pak sekian ada kondisifable kami mesti nunggu sampai sekarang jadi ketika Anda beli ternyata Anda harus nambah lagi dong kalau misalkan ternyata itu betul Anda harus bayar lagi itu hutang Anda ke pasar supplier kebayang gak jadi perlu check and recheck kepada semua stakeholders jadi butuh tim khusus atau hanya dari tim accounting kita aja pak itu bisa tergantung kalau perusahaannya banyak misalkan oh suppliernya ada 10 ya Anda harus kunjungan satu-satu minta laporan ini ada perusahaan ini mau kami beli kita mau akuisisi dia punya hutang gak dengan Anda ada akun yang Anda miliki yang dia nunggak gak sekarang yang titi remitensi ini dia udah due berapa bulan oh udah 50 hari nunggak pak iya ini udah sebulan nunggak nah jadi jangan melihat laporan SITIS oh hutang semua hutang lancar ya oke siapa vendornya kunjungi ke vendor semuanya mungkin ada satu kasus pak misalnya gini pak perusahaan saya nih saya mau jual sama bapak ah udah jual aja tuh masih pajeri ya nanti kita legalnya dokumen-dokumennya yaudahlah buat dummy-dummy aja gitu kan kita punya si supplier atau customer-nya itu kan teman-teman kita juga gitu nah pas kejadian pukul pukul palu dibeli deh sama pajeri otomatis pak jeri rugi besar dong kan semua udah saya tuntutan itu karena pak jeri gimana tuntut saya itu karena saya tidak melakukan due diligence secara proper ya dong saya saya artinya artinya saya kan tidak melakukan due diligence secara proper sehingga jadi nanti bapak bisa tuntut saya nah kalau secara legalnya tidak diatur gak bisa nuntut tapi kalau di dalam legal diatur klausulnya apabila terjadi informasi yang salah dan lain sebagainya nah itu nanti maka dan lain sebagainya nah kegagalan sedang dalam merger karena tidak diatur di dalam legal clause kalau terjadi informasi yang disalah ya informasi yang misinformation yang diberikan secara sengaja maka konsekuensinya adalah A, B, C, dan D nah kayak gitu kan perlu diatur di dalam legal clause yang disepakati kalau di kedua belah pihak berarti saya mesti jaga orang legal dan cari yang benar orang legal yang ternyata anak baru legal gak ngerti apa-apa terus yaudah bikin-bikin aja padahal itu legal binding Anda bakalan pakai itu untuk ke pengadilan ternyata ketika oke kita ke pengadilan saya saya gak terima oke kita ke pengadilan diatur gak Pak di legal Anda kalau ini masalahnya tidak artinya mereka tidak bersalah Pak karena tidak ada di dalam legal oh udah deh they walk away with the money dong bener gak nah makanya tadi saya bilang pentingnya ada di valuasi dan di legal Pak ada kasus yang mungkin yang di legal itu yang setelah kejadian misalnya due diligence akuisisnya berjalan ternyata yang tadi yang Bapak sebutkan gitu ada informasi yang gak 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 jujur kali ya ada disembunyikan ada kasus seperti itu gak ya Pak 70% merger dan akuisisi gagal Pak gara-gara legal 70% dari kegagalan kegagalan apa akuisisi karena legal Pak misalkan apanya itu Pak legalnya dari sisi apa dari sisi apanya legalnya dari sisi misalkan apa perizinannya yang udah expired jadi misalkan kita merger kemudian dia berkewajiban untuk mentransfer teknologinya gitu ya kan kita kalau mau beli perusahaan akuisisi kan saya pengen teknologinya saya saya kuasai dong gue udah beli kan betul gak iya Pak iya Pak di legalnya gak disebutin bahwasannya apa apa teknologinya itu R&D-nya segala macem itu harus di transfer of knowledge harus dijalankan gak ada di dalam legal mereka gak mau transfer of knowledge oke kita kita tetap akan bantu Anda semua semua lab ada di kita tapi kita tidak mau transfer of knowledge karena tidak diatur di dalam legal nah kalau dari si implikasi hukumnya gitu Pak misalnya gagal gitu gara-gara si kursan yang diakuisisi itu ternyata itu tidak memberikan tidak mau artinya bangkut kan chapter 11 kan ya artinya bangkut aja Pak tidak ada yang bisa disalahkan karena tidak diatur di dalam legal atau sinerginya tidak terjadi kan tidak terjadi sinergi ya makanya itu legal memberikan konsekuensi yang paling berapa jadi Anda harus membuat skenario bagaimana kalau ini bagaimana kalau terjadi covid bagaimana kalau terjadi perang bagaimana kalau terjadi apa gempa bumi bagaimana kalau terjadi ini jadi ada banyak skenario yang perlu Anda perhatikan ketika Anda membangun legal supaya itu memastikan Anda aman dan Anda bisa melihat resiko apapun Anda harus pikirin dan tuangkan itu di dalam legal agreement kebayang gak menurut saya sedetail-detailnya sedetail-detailnya Pak di legal itu jadi bagaimana kalau dia gak mau kasih teknologinya ke saya oke konsekuensinya apa diterangkan di dalam legal bahwasannya pihak kedua wajib untuk menyerahkan teknologinya kepada pihak pertama oke good kita setuju ternyata dia gak serahkan oke kalau tidak serahkan gimana tidak dijelaskan di dalam legal tidak ada kalau tidak tidak diserahkan maka perusahaan kedua wajib menggayar ganti rugi sekian gak dijelaskan Pak gak ada konsekuensi apa-apa dong sekarang gue kan gak kasih kan lu cuma wajibin tapi gak di lu sebutin konsekuensinya apa terus sekarang gue gak jalanin secara legal gak ada konsekuensi juga jadi jadi gak ngaruh dong legalnya kan jadi legalnya itu gak ngaruh karena cuma bilang mewajibkan tapi mewajibkan hukumnya apa kalau gak dilakukan dosa yaudah dosa aja deh gue kata dia gitu kan tapi kan dosa tidak berimplikasi kepada finansial kebayang gak jadi harus detail di dalam legal clause agreement harus detail kapis satu lagi dong Pak ini kan kayak tadi nih sama saya sama perusahaan Bapak Bapak mau beli kan nanti saya pasti ada due diligence segala macam saya butuh tahu laporan keuangan Bapak gimana kayak istilahnya yang udah mau diobrak-kabrik itu deh Pak dalamnya tiba-tiba pukupalu gak jadi beli Pak Jerry gak mau beli punya saya saya boleh nonton Pak Jerry kan udah ini udah otak-otak saya punya dalamnya perusahaan apa itu tertuang lagi di dalam punya legalitas kita oh kita di dalam due diligence gak ngeobrak-kabrik Mbak kan cuma laporan keuangan yang ya laporan keuangan doang apa yang kita obrak-kabrik kan perusahaan itu kan wajib menyerahkan laporan keuangannya hanya untuk dilihat tidak sampai dalamnya kan ke pabrik kan cuma datang doang kan ibaratnya pacaran nih kan gak sampai ngapa-ngapain cuma cuma jalan doang pergi makan ngobrol gak ngapa-ngapain kecuali dia ngapa-ngapain bisa nuntut loh gua udah kita udah kita udah wik-wik misalkan gitu ya tanggung jawab dong gitu kan itu beda ini kan dia cuma laporan keuangan ya analisa kan lebih kepada analisa kan kan dia gak ngambil stok anda dari budang gak diapa-apain stoknya juga gak dipegang-pegang cuma dilihat doang oh ada stoknya bener gitu ya oh pabriknya bener ada di kerawang oh pabriknya luasnya sekian oh jumlah pegawai sekian bener kan dia cuma memvalidasi verifikasi terhadap informasi yang anda sampaikan sekarang kita kan perlu verifikasi sekarang gini deh anda jual rumah orang mau beli boleh gak orang yang masuk enggak enggak boleh pak boleh pak kok gak boleh kan boleh di reto iya kan saya kan mau hitung appraisal rumah anda sekarang gini deh saya mau mau beli rumah anda pakai appraisal di bank oke bank mandiri saya mau beli rumahnya si May tolong dong di valuasi nah dateng lah itu tim appraisal dateng mbak meis hijin masuk ya siap diketok-ketok tuh tembok wah ini temboknya per meter ini yang sejuta nih oke atau yang 2 juta nih 2 juta per meter nih oh ini keramiknya ini yang 500 meter nih oke dia valuasi tuh ini luas tanah berapa nih oke kemudian oh kusennya udah udah keropos nih udah gak bisa dihitung nih nilainya nih ya kan terus lokasinya jalannya jalannya berapa nih 2 mobil 1 mobil 2 mobil oke ini jalan 1 apa jalan 2 oh jalan 2 oke kemudian macam-macam kan dihitung kan udah terus dia dateng ke bank harga rumah 300 juta jadi bank bisa kasih pinjam 70% dari harga rumah jadi 210 juta doang dikasih pinjam terus orang bank ngasih tau ke pak samsul pak samsul kita appraisal harga rumah 300 dikasih pinjaman cuma 210 juta oke gak oke kan cuma dateng nih mengapprise melakukan valuasi rumahnya bener gak ada gitu nih bayang gak masa abis itu tuntut gak jadi karena gak jadi beli kan gak jadi beli bisa karena macam-macam satu pak samsulnya gak ada duit harga appraisalnya kemahalan dia gak mau pinjam pebank yang kedua bank nolak karena apa DP-nya pak samsul ke bank kurang kan bisa macam-macam kegagalan dari suatu transaksi kebayang meh iya alright jadi kalau ditanya itu pak ada kejadian yang kalau itu kan saya kerja di batavia air kan akhirnya kan ujungnya memang yaudah dipelitkan saja gitu sebenarnya itu si orang air asia itu masuk si fernander oh mau beli dia iya terus makanya tadi saya diulik-ulik ditanya-tanya dibongkar-bongkar udah dijalanin sesuai si mister itu ujungnya gak jadi beli ya gak apa-apa nah boleh nuntuk balik ya gak boleh lah masih karena des karena kan dia harus harus terbuka terhadap informasi yang ada gak boleh ditutup-tutupi kan kan kesepakatan begitu di dalam termasuk termasuk detail COGS-nya gitu pak ya iya itu kan kadang-kadang bersebut rahasia juga kan iya sekarang sekarang kalau kita anda beli perusahaan orang lain COGS-nya kan anda tahu masa ada rahasia kan kan laporan keuangan di laporan keuangan ada COGS ada pak tapi yang beberapa perusahaan kan detailnya itu kan jadi suatu rahasia untuk misalnya pesaingnya atau gimana rahasia kepada ini kan perusahaan mau di udah for sale rumah mau for sale iya kan sekarang ada dua rumah kiri dan kanan iya kan sekarang si pembelinya itu kan kedua rumah itu kan datang saya apprise yang rumah yang sebelah ini habis itu dia ke rumah sebelah apprise lagi rumahnya oh ini kusennya jelek nih ini kusennya bagus kan dia kan dia juga beauty contest beauty contest iya kan oke saya gak jadi ke Batavia deh saya pilih Jatayu aja akhirnya dia beli Jatayu Air bisa begitu kan jadi gak ada kewajiban bagi si si AirAsia untuk membeli karena gue lu dateng ke rumah gue lu udah fotokopi data gue semuanya ternyata gak jadi beli kayak gitu karena kan memang for sale laporan keuangannya harus dapet dong dan dia kan memvalidasi dia oke ini angka ini bener gak sekian mana ini bukti invoice-nya kan dia kalau ternyata Anda bikin invoice parasut kan bisa terjadi Anda bikin invoice parasut terus Anda bikin akun receivable Anda gede banget gitu kan kan kita itu yang mengakibatkan overpayment kan wah invoice-nya banyak akun receivable-nya banyak padahal itu akun receivable bodong oke mana sini akun receivable-nya dia oke ini ya pak oke siapa nih pembelinya si ini pak di Inggris oke besok di hubungin bener gak itu lu kemarin ada transisi sekian dengan ini enggak ada oh invoice bodong kali bro nah selesai kan masalahnya kan gak jadi beli karena ada 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 siapa tau ketemu ada rencana rencana jahat untuk merugikan erasia gitu kan kan dia harus di dalam due diligence itu Anda harus sampai ke vendor vendor-vendernya Anda cek loh oke ini ada ya kan kayak di audit lah Anda oke ini ada dokumen oke bener dari vendornya mana nih dari Inggris oke besok ada email ke vendor ke Inggris tolong Anda ada transaksi ini tanggal sekian ini jumlahnya sekian enggak ada Anda lakukan itu kepada beberapa dokumen ya kayak di audit aja oke pak terbayang ya pak Budiman oke kebayang iya kopi pak right so itu menjadi kemudian kita masuk ke phase 7 yaitu developing the integration plan nah dalam develop integration plan ini kita membangun apa yang disebut dengan apa yang menjadi potential saving dan revenue enhancement kemudian bagaimana kita menjaga payroll dan benefit selama proses integrasi kemudian bagaimana kita apa mempertahankan apa employee contract agreement kita tetap pertahankan dan kita bikin master schedule ya untuk untuk memastikan apa yang harus dilakukan ya by whom dan by what date ya jadi kita mulai membangun rencana terhadap integration tersebut ya jadi kita oke berapa orang pegawai berapa orang pegawai kontrak berapa orang pegawai tetap ya yang mana pegawai kontrak yang mau ditahan mana pegawai kontrak yang mau dilepaskan kemudian siapa yang handle ini jadi kita buat gun chart ya gun chart setelah ini ini kita lakukan apa ya karena sudah 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 berdasarkan yang sudah karena sudah dibeli ya maka harus dibangun gun chart apa yang dilakukan secara integration plan jadi harus dijahit nih ada dua kain yang berbeda mau dijahit nah membangun integration plan kemudian setelah itu kita bangun baru kita closing ya di dalam closing ini kita harus obtain consent jadi ada di dalam kedokter itu disebut dengan informed consent jadi kepada pasien itu kalau apa-apa kita harus inform consent pak bapak ini sakitnya ini kemudian ini obatnya kemudian kalau ini begini bisa risikonya kematian ya pak misalkan begitu ada inform consent kepada keluarga terhadap pasien begitu juga dengan merger dan akusisi ini ada kita harus inform consent kepada shareholders regulatory bank Indonesia third party baik ke customer lender dan vendor oh guys kita mau akuisisi loh ya oke guys gue udah kasih tau lu semua ya para sell holder BI kita juga bilang kepada customer kita bilang kepada si bank sebagai lender kita bilang vendor semua kita kasih tau ada inform consent kepada seluruh stakeholders setelah itu kita juga harus complete definitive agreement apa saja dalam agreement tersebut ada purchase price nya berapa berapa liability nya berapa utangnya berapa kolateralnya berapa apa saja pinjaman dokumennya dan sebagainya jadi harus ada satu dokumen complete untuk proses merger dan akusisi tersebut ada semua agreement di dalam itu itu di dalam step closing kemudian baru setelah itu implementing post closing integration dimana kita membangun communication plan terus employee retention setelah closing kita baru employee retention kemudian satisfy cash flow requirement kemudian best practice kita harus terapkan jadi kita mulai implementing best practice dari kita atau dari kompetitor kita kemudian apa yang menjadi cultural issues jadi kita mulai berasimilasi berasimilasi antara dua tim yang berbeda dan kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi jadi performance benchmarknya jangan langsung dirubah kaget jadi performance benchmark tetap mengacu ke yang lama jangan langsung dirubah mengacu kepada perusahaan yang baru no oke kita berdasarkan benchmark yang lama dulu supaya dia tidak terlalu kaget karena objektifnya sudah langsung beda kan kemudian ask the difficult questions bagaimana kita oke kalau misalkan ada yang kita mau resign bagaimana pak prosesnya jadi ada segala possible condition segala any kind of situation kita harus siap apa yang menjadi response atau apa yang menjadi response dari management terhadap hal tersebut kemudian learn from mistakes jangan sampai kita mengulang kesalahan so there is the whole process so regarding there is developing integration closing post closing dan evaluation ada yang ingin tanyakan alright so itu yang menjadi topik kita di dalam malam ini terkait chapter 4 terkait semua proses di dalam merger dan acquisition so far so good any questions capish capish oke 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 jadi besok kamis kita akan masuk ke dalam valuation apalagi ya bentar besok kamis jadi kita sudah chapter 4 dan 5 besok kita bicara mengenai valuation menggunakan cash flow valuation jadi berdasarkan operating investing dan financing apakah dia negative cash flow atau positive cash flow kalau dia negative cash flow maka dia dalam kondisi financial distress artinya ada potensial suntikan dana yang diperlukan untuk make sure the company runs again atau untuk supaya tidak mengalami financial distress jadi anda sudah kebayang nih oh kalau kondisi seperti itu gue perlu keluar investasi berapa nih untuk make sure that the business operate well kemudian besok kita juga bicara mengenai beberapa macam valuation methodologies financial modeling dasar-dasarnya saya mungkin ambil dua dulu deh antara cash flow valuation dan methodologies discounted cash flow dan methodologies baik bapak ibu kalau tidak ada pertanyaan so far so good capis oke sebelum kita tutup kita post test lagi semoga hasilnya absen pak absen pak jangan lupa pak absen kayak kemarin lagi lupa lagi saya oke gak apa-apa sambil post test saya absen nanti sebentar ya saya publish dulu ya post testnya alright post test where is it ok classwork post test ok edit ok assign alright post test post test sudah di publish can you see guys selamat mengerjakan meanwhile saya berhenti absen ya kok lambat ya oops selamat selamat menikmati baru mulai perkulian bismillah hadir semua ya adrian hadir bayu hadir binti hadir godiman hadir akutu hadir me hadir roi hadir Sancol hadir Sula hadir Hucok hadir Usman hadir Fernando hadir uuuh 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 Ops Jadi dengan selesai Tersiap V Contra Kepuluh Jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 10 orang lagi masih belum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati eh masih ada 2 menit lagi ya wow 80 siapa nih belum ada yang 100 kah oh my god sama samsul nice tahu ya kesalahannya ya dari kunci jawabannya langsung dikasih ya iya pak iya pak jadi hati-hati banyak jebakan iya pak iya pak melakukan due diligence baru ketahuan tuh sebetulnya ini semua cuma sulap mata window dressing bagaimana kemampuan kita melihat sebetulnya laporan keuangan ini adalah window dressing dengan dengan oleh karena itu pastikan kita semua melakukan due diligence PR nya melakukan due diligence dilakukan dengan baik dan benar sehingga mengurangi kemungkinan kita over payment karena setiap orang mau jual rumah pasti dia rapiin dulu dong dia cat dulu dia rapiin dulu yang bagian yang jelek-jelek dia kasih marmer dia rapi gitu ya padahal di dalam sebetulnya usia bangun udah tua udah meroboh gitu alright alright waktu times up oke saya broadcast nilainya ya sudah semua ya semuanya ya siapa nih yang masih belum nih Boy Nando Nurlia Ucok Nurlia sama Zulfanur ayo saya tunggu satu menit 10 9 udah pak udah ya ini kok masih ada empat orang nih belum samit nih udah oke good udah semua ya import alright siapa yang tertinggi return siapa yang tertinggi May Nurlia eh Nurlia 60 oke pak putu 50 pak putu aduh pak samsung 80 oke good kenapa ya pak putu ya alright nice nice baik baik bapak ibu sebelum kita tutup open cam oke 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 saya stop sharing sudah 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 pak sudah pak oke sebentar close baik 1 2 please sudah alright baik bapak ibu Demikian perkulian kita pada malam ini Kita kuliah lagi hari apa ya? Bukan Kamis, sorry Bukan besok Kamis, besok apa? Jumat ya? Kamis Pak Kamis Pak Oh iya, Kamis Pak Selasa, Kamis, Jumat artinya 3 ya Iya Pak Baik, kita mulai lagi hari Kamis Demikian perkulian kita malam ini Semoga bermanfaat Sekarang kondisi semakin berbahaya You guys, stay home Stay safe And stay in love Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak